Di sini kita punya soal limit trigonometri, kita punya limit x menegati pi per 2 dari sebuah fungsi trigonometri. Jika kita coba masukkan nilai pi per 2 di sini, maka kita akan punya fungsi seperti ini. Yang nilainya adalah 0 dikurangi oleh 0 dibagi oleh 0 dikali min 1, sehingga jawabannya adalah 0 per 0. Karena 0 per 0 merupakan sebuah bentuk tak tentu, maka kita perlu mengubah bentuk dari fungsi limit trigonometri yang ada di soal. Salah satu caranya adalah kita punya rumus cos A dikurangi cos B, sehingga di sini kita punya limit x menegati pi per 2 dari cos x dikurangi cos 3x. Kita dapat masukkan ke rumus ini, jadi kita punya min 2 dikalikan oleh sin A plus B dibagi 2 adalah x dibagi 3x dibagi 2, yaitu 2x. dikalikan oleh sin A minus B dibagi 2, x dikurangi 3x dibagi 2 adalah min 2x, dibagi oleh sin 2x dikalikan oleh cos 2x. Nah di sini kita tahu bahwa sin min alpha sama dengan min sin alpha, maka soalnya dapat kita tuliskan kembali dengan mengeluarkan negatif menjadi seperti ini. Maka dari sini kita dapat mencoret elemen yang sama sekaligus untuk menghilangkan faktor pembilang 0-nya. Jadi kita akan punya limit x mendekati pi per 2 dari 2 dikalikan oleh sin 2x dibagi oleh cos 2x. Jika kita masukkan nilai limit x mendekati pi per 2, maka kita akan punya 2 dikalikan oleh sin pi dibagi oleh cos pi. Maka di sini kita punya 2 dikalikan oleh 0 dibagi oleh min 1, jadi kita punya 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan C. Sampai jumpa di soal berikutnya.